Intro Halo guys, saya LH Alcejam Dan ini adalah episode ke-93 dari seri PM Monte Calcio Karimote Revo 20 Dan kita hanya bakal main satu pertandingan di episode kali ini Tapi ini pertandingan yang sangat penting, pertandingan krusial kita Penentuan gelar juara seri A Kita bakal away ke kandang Roma Pengucaklah sementara dan kita press con dulu Jadi Roma sama PM Monte itu kalian pastinya sudah tahu selisihnya 3 poin doang Dan ini adalah Giornata ke-30 kita Jadi setelah ini hanya tinggal menyisakan 8 pertandingan lagi di seri A Dan ini pertandingan yang sangat tentukan Karena ini kan pertemuan kedua kita lawan Roma berarti di musim ini di seri A Kita di Copa Italia kemarin sudah selesai melawan mereka dan kita hasilnya berhasil melaju ke final Copa Italia Tapi ini kompetisi berbeda Putaran pertama waktu itu saat kita menjamu AS Roma di PM Monte Stadium di kandang kita Kita berhasil menang dengan skor 3-1 Jadi secara head-to-head kita unggul Dan tentunya seri A itu kan selain poin Setelah poin yang dilihat adalah head-to-head Jadi kalau misalnya kita poinnya sama kayak Roma di akhir musim Penantuan kelar jualannya dari head-to-head Jadi sekrusial itu pertandingan malam ini Kita juga tentunya sudah mempersiapkan stamina dan fitness para pemain kita Supaya bisa peaknya di pertandingan ini tanggal 1 April Jadi hopefully benar-benar semuanya berjalan sesuai rencana Dan hopefully kita bisa mengalahkan Roma lagi Karena ya kita sudah 3 kali berarti total kan ketemu mereka musim ini Sekali diputar yang pertama seri A Dan 2 kali sisanya di 2 lag semifinal Copa Italia kemarin Dan memang yang lag kedua kita akhirnya kalah Jadi terakhir kali kita ketemu Roma itu kita kalah sebenarnya Tapi untungnya kita tetap lolos gitu kan Lag pertama kita berhasil menang cukup telak lawan mereka gitu Jadi hopefully kita bisa mengulang yang lag pertama Jangan yang lag kedua Karena kemarin tuh striker mereka Yang saat ini merupakan salah satu top scorer di seri aja juga Urutan kedua di bawah Ronaldo Dengan 20 goal kalau nggak salah Dia itu kemarin nyata kuatrik ke gawang kita bayangin 4 goal pak Bener kan lihat Wesley itu ya nomor 2 Urutan kedua Ronaldo 28 goal Dan tidak akan bertambah karena ada cedera Wesley itu 20 goal Oke jadi bisa dilihat ya Benar-benar fully fit semua Staring 8 kita Tapi gue untuk pertandingan kali ini bakal mainan Alessandro Yang lebih berpengalaman dibandingin Bareka Terus untuk Tonali juga mungkin bakal gue drop ya Jadi bener-bener gue bakal Ngasih kesempatan ke main-main yang Membuktikan diri dan Alessandro sama Ramsey Menurut gue Pantas untuk dapet itu Kebetulan juga Ramsey tadi Agak-agak tanda kutip ngambek ya Karena Bar moralnya dia tuh konten Di tengah kuning gitu loh Jadi mesti kita perhatikan lagi tentunya Untuk jam terbang ya Oke jadi ini dia Ini pertandingan yang penting banget buat kita Apalagi ini musim terakhir kita Dan musim lalu juga Kejadiannya mirip-mirip kayak gini kan Kayak kita menjelang akhir musim Itu lagi masih mengejar Inter Waktu itu di puncak lasemen Dan pada akhirnya kita di penghujung musim Gagal jadi juara Cuma beda sepoin sama Inter Inter yang meraih skudeto gitu loh Jadi ini dia Kita sudah tiba di Stadio Olimpico Markas Roma Dan sepertinya sih Kita sudah sangat familiar Dengan line-up mereka Chesney Jene Spinazzola Kanales Wesley Jadi sudah cukup Bisa mengenal Dan tau lah Tipikal permainan mereka Mereka Satu-satunya juga ada Alessandro Martinez ya Marcelo tampil Waduh ini kuat sih Lanak mereka sih gila Wesley tuh ya Main paling kanan Nomor 16 Striker mereka yang berbahaya sekali Produktivitas golnya Gila banget dia Kemarin terakhir kita ketemu Dila kedua Kepangnya semifinal ya itu Semua tendangan dia jadi gol Ujung-ujungnya kuatrik Atgo Dalam satu pertandingan Oke jadi kita mulai dari Stadio Olimpico Chesney Positif jaga gaung tentunya Keeper utama mereka Ada Marcelo Jene Sandro Martinez Dan Spinazzola Mantamain kita dulu Agestin sama Giawan Di tengah Di M Dan tuh Jadi mereka Formasinya sama kayak kita ya Anton Ucci di kiri Kanales di tengah Dan Atal Yusuf Atal di kanan Setelah akhirnya Wesley Simple Dan tentunya ada EJ Morales Di bench juga Yang di musim pertama kedua Ini sebelum ada Wesley Itu ada Morales Ikut gak sih Waktu itu awal-awal Musim-musim Pertama kedua ya Kalau gak salah kita ketemu Roma Morales Cetak dulu banyak gaung kita Ada sekarang Gitu kan Wesley Gue gak tau ada apa Ada striker-striker Roma ya Untuk Pemota Calcio Donor rumah start Ada Alessandro Tah Delic Jokimic Empat peg utama kita Di M nya sedikit perubahan Rabio bermain bersama Ramsey Dua main berpengalaman tentunya Dan untuk front four kita Ada Dibalan Neymar Moiskin Dan Kylian Mbappe Yang baru saja mencetak hat-trick Eh, kuat-trick sorry Bahkan Di UCL kemarin Melawan City ya Dan itu artinya Dia sudah mencetak dua hat-trick Berarti di UCL musim ini Buat Pemota Calcio Luar biasa Kapten dari AS Roma Bermain Buat Piemonte Sampet membuat Bahkan Pemain sekelas Ronaldo Kerepotan Untuk ngelautin dia Dan ini dia Tanpa bahasa basi lagi Kita langsung Menuju ke Stadion Olimpico Untuk kick off pertandingan Yang sangat krusial Bisa dibilang final Dari Seri Italia Antara AS Roma Yang ada Piemonte Calcio Yusuf Atal Yang sebenarnya adalah Seorang right back Dimainkan di winger kanan Kalau ini mengusahnya bola Di sini kanan Kita lihat Masalah dapet Alessandro Menghasilkan Corner kick pertama Untuk Roma Bisa dilihat ya GD mereka itu tinggi Banget banget loh Plus 5-2 bayangin Kita aja cuman Plus 3-6 GD nya Poin mereka Unggul 3 poin dari kita Corner kick Spinazzola Kasih ke tengah Ada Kanales Good job Neymar Diving header Spinazzola Crossing ke tengah Ada Anton Uciri Saat berbahaya Buang dirt No Ya ampun The league mestinya Bisa langsung buang tadi Cuman memang dia Mungkin gak nyata Di situ juga ada Di awara Goal cepat dari Roma 4 menit Bukan awal yang bagus Buat Piemonte Calcio Nah itu The league udah bagus banget Sebenernya Off the line clearance Cuman abis itu Tiba-tiba ada di awara Yang nongol Dia mau coba buat Ngontrol dulu bola Lanya baru Buang Pool ketiga buat Amado di awara Bersara ke bawang Piemonte Di awal-awal pertandingan Yang sangat krusial ini Wah kita bener-bener butuh Performa yang bagus banget sih ini Asli Gak bisa Hanya sekedar Piemonte Yang biasa gitu loh Untuk mengalahkan Roma Kayak Donnarumma Maju ke depan Passing sangat bagus Ke Aaron Ramsey Si Aaron Ramsey berhasil Rebut Agestain sayangnya Lost possession tadi Kanales Si Kediawara Ada Mbappe Oke good job Kiran Mbappe Membantu defense Rabio Ramsey Lihat kanannya tuh Kimmich over Oke overtop Kiran Mbappe Dapet ini Onside kah Kiran Mbappe kontrolnya Sangat bagus Masih Mbappe Shooting Yangnya Chesney Sangat sigap disana Catless itu sudah punya Shot on target ya Di 10 menit membuka Kontrol di Blok Pake dada tadi Sama Chesney Oke corner kick Put pimpin ke Calcio Kalau dibalak Kasih penda ke Neymar Junior Lihat ada siapa disana Ada Aaron Ramsey Ches shooting mungkin Ramsey Di blok saya ke tendangannya Masih ada Neymar Crossing Karamoyskin Asal dibuang lagi-lagi Jordan Tah Oke kasih belakang dulu aja Dan aman Alessandro Balik ke Tah lagi Oke Adria Rabio Kose bola Kasih ke Polo Dybala Langsung Aaron Ramsey Ramsey Come on Itu dia Satu sama Gol penyama Kedudukan langsung 14 menit 14 menit Well done Lihat kan Aaron Ramsey loh Jarang banget Dia tampil bersama Tim utama kita Biasanya tampil Buat tim rotasi kan Bagus sekali Tapi tadi Asis dari Polo Dybala Dan tendangan yang Sangat terukur dari Ramsey Gak terlalu tinggi Bola yang memang Cuman tajem banget Kayak kiri bawah ya Bagus ya tenang Kayak gitu Hampir Nyaris banget tuh Chesney Dan tentunya Ramsey sama Chesney ya Sama-sama mantan Main Arsenal ya Mungkin Ramsey sudah tau Kelemahan Chesney Bola-bola bawah kayak gitu Dihajar lah kesitu Ini gol pertama Buat anak Ramsey Menunjukkan betapa minimnya Jam terbang dia di Serie A Di kompetisi Lain dia Dapat jam terbang memang Oke Back to square one Kembali lagi ke Skor imbang tentunya Bukan 0-0 Tapi satu sama kali ini Kick up sudah dimulai 15 menit pembuka yang Bener-bener menunjukkan Betapa besarnya Pertanian ini Bape lagi-lagi Baru seru dengan Defensive actionnya dia Ini diakilkan Bape Kita lihat Cuman langsung turbul Kepala Dibala Sangat bagus Dibala Wah Lihat tuh Jene tuh Tacklenya Tackle bersih Langsung dibuang Di Sandro Martinez Ini dua Sandro Bagus banget sih Sandro Throw in Kasih ke Neymar Redrabio Kiranya kosong juga tuh Dibala Kasih Ui Dikontrol ke dalam Tapi dibawa keluar lagi Saya ngapain dibawa keluar lagi ya Kan lu berhasil ngolongin Spinazzola tadi Tersi duala Neymar Kalisandro Balik ke Neymar lagi Gocek Berhasil lewat Oke Masih Neymar Tapi Spinazzola cukup kuat disana Sit Itu ada kontak loh Bukan pelanggaran Oke Neymarnya pelanggaran juga sih Aduh Itu jelas ada kontak loh Cuman tadi mungkin Memang Aduh Gak ngerti sih Gue kenapa gak penalti itu Bola nya selalu udah jauh juga ya Lumayan ya Kali-Kali Kasih ke Moiskin Oke Polo dibala Terubo langsung ke Kilian Bape Bape Kasih ke tengah Dibal Come on Itu dia Berbalik unggul Piemonte Calcio Di Olimpico Luar biasa Menit 23 Asis dari Kilian Bape 1-2 1-2 dari mereka ya Sangat bagus Goal simple itu Chestingnya juga sudah Gak tau kemana Udah ada position gitu kan Udah lagi Ngira bahwa Mbape yang bakal nendang Dan itu awareness Yang sangat bagus Dari Kapten Piemonte Calcio Polo dibala ya Untuk nyari posisi disitu Karena begitu Mbape nya kisar kanan Otomatis kan tengahnya kosong Karena Mbape striker tunggal Sendirian Jadi harus ada Pemain dari lini kedua Yang maju Buat ngisi kosongan tersebut Di lini depan Dan Dilakukan sama Polo dibala Well done Ini goal ke sembilan Polo dibala Di seri Italia ya Sedikit lagi Nebus 2 digit ya Antonucci Masih bola Di flick dong Fokus guys Come on Tackle dari delix Juga gagal Tengahnya itu please Ada Canale shooting Astaga Liatkan ini Kayaknya sih Calon-calon hujan Goal sih Dua sama Dan tapi Segampang itu Roma loh Nyatakan goal Ganggedan ini Di pinggong Ginget Masa ini terulang lagi Yang lag kedua kemarin Gatuh kenapa Tiap kali rohan Roma Itu bener-bener Goal tuh banyak banget loh Dan padahal Wesleynya udah kita jaga Jonathan sudah jaga Cuman dikasihnya Ke belakang Ditarik Dan ada Canales disana Pinter banget Karena biasa mereka Ngasih pasti ke Wesley tuh Makanya tadi gue udah Mempatin jorotaseng aja Deket Wesley Untuk jaga Ramsey Sampai Kimmich Tadi lagi Di balak Bape oke Kontrolnya sangat bagus Dari kirian Bape Bisa maju sendiri Langsung aja Yang dari 3 main Padahal Kirian Bape Shooting lagi kiri Masih gagal sayangnya Oke sangat bagus ya Bape bahkan dijaga Sama 3 main pun lewat Itu dengan kecepatannya Terima Balik belakang Alexandro Kasihkan Ramsey Kontrolnya sangat bagus Lagi-lagi Polo di balak Come on Aduh Teman-teman Terlalu pelan Apa penalti Jangan bilang Please penalti Itu penalti beneran Jene tadi Yang kayaknya melanggar Siapa di balak ya Atau om-ombak Iya di balak Penalti dong Wah belum dari parah sih Roma Kasih kita penalti Oke Langsung saja Dari titik putih Kita akan kasih ini Ke Neymar tentunya Eksekutor penalti kita Tunggu Neymar Pojok kiri atas Mungkin Neymar berada-ada Dan bisa membawa PMT unggul 3-2 Di bawah pertama Come on Neymar No Kena Mr. Gawang Astaga Bagus padahal Karena udah Salah nebak arah Chesney Cuman Ya ampun Yang Mr. Eongnya Bagian bawah lagi Makanya matanya kebawah tadi Sumpah gak sih Wah bener-bener asli Di balak Potong sama Agustin tadi Itu peluang emas banget Buat kita unggul 3-2 Di bawah pertama Sandro Kadri Rabio Aduh dipotong lagi-lagi Udah mulai Di menengah mereka Kayaknya Mulai bangun Ramsey Oke bisa dapet Pol Dybala Keser langsung kemoiskin Di kanan Kembali lagi Itu Dybala Perlu kosong Tapi Agustin Terus-terusan Motong Bola-bola kita Dilakukan juga Sama Rabio sih Cuman Agustin Lebih Banyak dari tadi Antonucci Dapet Kimmich Ambil dong Oke The League Good defense Masuki Menit-menit akhir Di bawah pertama ya Atau berduel Sama Alexandro Diflick Tapi gagal Kali ini oke Alexandro cukup bagus Sangat kuat Lihat Tidak semudah itu Oke Por Dybala Bagus sekali Turbola kemoiskin Lihat si kanan Ada Bape yang juga Dybala Bisa masuk Kasih ke tengah Kilian Bape Geser kiri aja Offside Offside Kelihatan offside itu Sayang banget Sumpah sih Dybala terlalu maju Tadi Lihat nih Disini Aduh dia harusnya Gak maju dulu Dikit tipis banget itu Harusnya sabar aja Dikit loh Karena anyway Dia udah gak dijaga Jene nya udah Ngarak ke Bape tadi kan Bener sayang banget sih Dua peluang berarti Udah jadi goal tadi tuh Di bala Hitungannya berarti dua Satu dari penalti Atau dari yang Offside barusan Yosef Atal Ada Alexandro Aduh lewat lagi Aduh lewat lagi Aduh covernya mana Please Tolong Nice Rabio Oke good defense ya Ngebantu lagi-lagi Masuki penghujung Injury time block pertama Di bala Kasih ke Alexandro Oke ini cukup bagus True ball ke Neymar Onside please Oke Neymar Onside sih ini Ya offside dong Ternyata Lama banget Hakem garisnya Ya offside sih memang Gila Gila Offside trap mereka Jalan banget ya Abis ini udah Masih dikasih Mau offside Oke Halftime whistle Aduh Kita-kita Kita mestinya unggul Sih gila Asli loh Mestinya unggul Part 2 bahkan Satu dari penalti Dan satu lagi tadi Tendangan Di bala yang di anul Dan semua ngasih Karena offside Ini oba kedua sih Gue gak tau Bakal kayak gimana Gila 2 sama Skor di bala pertama loh Dan masalahnya Lebih ke kita yang butuh menang Dibanding mereka sih Kalau mereka menang Udah Udah gak mungkin juara kita Jaraknya jadi 6 poin Kalau misalnya kita menang tuh Baru imbang Baru Poinnya sama gitu loh Dengan catatan nih Kita menangin semua pertanyaan Sisi dan mereka juga sama kan Tapi kita akan unggul Head to head tuh Kalau misalnya kita menang Wesley Oke The leg Good job Dan kalau misalnya hasil Ternyata imbang Skornya Tandian ini Kita yang lebih dirugikan Karena Roma akan tetap Unggul 3 poin dari kita Imbang tuh kan artinya Saling berbagi 1 poin kan Kanales Kan ton uci Balik kanales Offside seat Offside seat Kasih ke tengah Offside dong Ya ampun Gak offside tuh Kanales gak offside tadi Wesley udah boleh nyetak Gw liat Itu masa gak offside sih Wesley nyetak gol ke 21 nya Dan ini kita berkontribusi juga Berarti terhadap Kalau misalnya sampai Ronaldo Gagal dapetin golden boot Karena Wesley nyetak gol Gawang kita nih Oke saatnya kita Ubah sesuatu ya Karena Agak Buntu aja sih Gak beruntung sebenernya Kita masukin Omar Ashraf Dan Ricci ya Ramsey sama Moiskin gue tarik keluar Dan kita pake formasi 4-2-2-2 Jadi kita main pake 2 striker Tanpa attacking midfielder Monpiomonte Kimmich Masih ke Polo Dybala Dybala main di kanan Berarti sekarang ya Balik ke belakang Santai aja pelan-pelan Passing ya Ricci ke Atrina Bio Omar Ashraf Langsung true ball Sangat bagus Omar Ashraf Ke Polo Dybala di sini kanan Kita liat Oke ada Dybala Kasih ke tengah itu Omar Ashraf cuting Aduh Sayang banget Tapi gapapa Ashraf baru masuk Dan langsung punya tembakan On target Good job Positif sekali Semoga aja pekerja dengan baik Perubahan formasi kita Dan ada Efek kejutnya juga Ke Roma ya Tiba-tiba kita main pake 2 striker kan Tadinya 1 striker Agestain Ke Wesley Attentive true ball itu Atal di sisi kanan Lagi-lagi Rasul out in the league Yusuf Atal Save over Ke Wesley Masih bisa di block sama Siapa tadi? Tuff kah? Kick on kick buat Roma Stain Asi Antonucci lagi Canales Antonucci kosong banget Part 2 Shit Game over kah? Bukan hanya pertanian ini Game over loh Musim kita di Serie Juga selesai ini Karena kalau hasilnya Gak berubah Kalau Piemonte Gak bisa menciptakan kajaiban Di pertandingan ini Di sisa waktu Sekitar 20 menit lagi Asi Roma Akan unggul 6 poin Dengan sisa 8 pertandingan lagi Dan itu Keunggulan yang sangat besar sih Untuk tim sekonsisten Roma Mirko Antonucci Ini gue tau main muda mereka kan Oke 1 pergantian main lagi Berarti kita tersisa ya Kayaknya harus ganti winger sih Oke gue bakal masukin Matheus Pereira Gantiin Paul Dybala Karena secara Stamina Dybala lebih Balah dibanding Neymar Surprisingly Jadi kita pake 2 winger Brazil Neymar sama Matheus Pereira ya Masih ada waktu 27-an menit lagi Belum terlalu Juri time Tapi kita mesti Nyetak at least 2 goal Berarti sekarang Dan Roma udah pasti bakal defense Abis-abisan sih Kita yang mesti coba Gimana caranya Untuk bongkar pertahanan mereka Ricci Diblok sama Diawara Passing ya Kanales Kasih ke Diawara Antonucci Main di sekian Antonucci Kasih ke Marcelo Over top langsung ke Wesley Harus kuat Jantanta Mahatapi Wesley Come on Oke cukup bagus Sangat bagus Jantanta Good job Fabio Aduh Ditunggu bolanya sih Kanales Kayak geste ini Kita kan bongkar satu lagi sih Kelar pak Ricci Oke bagus sekali Rabio Kasih langsung omar Ashraf Kita lihat Oke 20 menit terakhir Come on Biabonte Skor masih Astaga Kanales Lalu overtop Kontrol yang sangat bagus Dari Kimmich Ricci Kasih ke Neymar Overtop ke Mbappé Dapet itu Oke kontrol bagus dari Mbappé Kita lihat 2 pemain Dilawat tinggi dan Mbappé Mbappé syuting Come on Yes 4-3 Oke masih bisa ini Masih bisa Satu gol lagi pak At least satu gol lagi Luar biasa Mbappé Dengan kecepatan Dilihat tuh Di antara 2 pemain 2 center backnya Roma Oh enggak enggak Sorry Agustin sama Jene Bukannya si Lisandro Martinez Dan finishingnya juga Bener-bener on point Bagus banget sih itu Lagi-lagi ngincarnya Ke pojok kiri tuh Memang kelemahannya chess nih Kayaknya ya Dan Gol beneran Ini gol ke 13 Mbappé Di seri ya Oke well done Kieran Mbappé 4-3 skornya sekarang Kita masih punya peluang Buat dapet sesuatu Di pertanian ini Dan Menutup Harapan Roma Untuk langsung Masihkan juara Di pertanian ini Kalau mereka menang Itu terjadi As it stands Itu masih terjadi Dengan waktu 16 menit lagi Tapi kalau kita bisa At least imbangin Yaudah Imbang itu hasil yang Bukan terburuk lah Bisa dibilang Mbappé berhasil dapet lagi Sarang Mbappé Udah tuh Westley punya 3 tembakan Di total 14 menit terakhir ya Corner kick Neymar Kasih pandai ke Francesco Ricci Ada Omar Ashraf sana Joshua Kimmich Shooting lagi kiri Kimmich Bagus sebenernya On target pula Terlalu lurus ke chess nih Aduh sumpah Gimana caranya 12 menit lagi pak Rabiot Omar Ashraf Guys fokus aja Aduh Romanya juga kuat banget Lagi play on Bola buat mereka Kau tertek dari Roma sekarang Tinggal menyisah Kendolik sendirian Oke udah Untuk diri pada balik Anton Ucci Kasih ke Canales Rabio bantu Dapet Oke good Dona rumah please Jangan konyol Please Oke Dan on target pula Loh pasir ke Ricci Mbappé Kontrolinya sangat bagus Over top langsung ke Matius Pereira Disikan kita lihat Ada Omar Ashraf tengah Pereira berdua Sama Marcelo Orang Brazil dua-duanya Pereira berhasil dapet bola lagi Masih Pereira Wah Marcelo bagus banget Gila Dibaca loh itu Baru saat itu dibaca Dicolok langsung corner Coric ganti dia Warap main tengah Ganti mereka ya Tiju sama Cez Ini tadi sedikit awkward Karena rame banget Bangun penalti mereka Tidak banyak lagi Waktu tersisa Buat pimpinan Calcio Untuk menyelamatkan musim ini Francesco Ricci Ada peluang Nope Dia tidak syuting Dia langsung Coba buat kasih ke Ashraf Tapi di Marcelo disana Matius Pereira Sangat bagus Berhasil mencuri bola tadi Kasih Aduh passingnya tapi Empat menit terakhir Dapet lah Oke good Rabio Kasih ke Omar Ashraf Balik belakang Ricci Balik lagi ke Omar Ashraf Oke ini dia Omar Ashraf sendiri Shooting Omar Ashraf Oh my god Volley yang perfect Dari Ashraf barusan Masih dapet lagi Omar Ashraf Astaga naga Gila gitu Ada berapa kali Kena tiang mbak Dan itu mungkin Peluang terbaik terakhir kita Mbape Ke Omar Ashraf Kuat please Astaga 3 menit injury time Skor gak berubah Roma juara Dan sekarang mereka yang lagi nyerang Bahkan Yusef Atal Kuasa bola Gagal Jonathan Tah merebut Backhill Ke Spinazzola Tinggal sisa 30 detik terakhir Dan masih Roma Yang sengaja buang-buang waktu Mungkin Habis pertandingan 3 menitnya habis Masih gak dikasih kesempatan Ashraf kembape Overtop langsung ke Neymar Junior Masih ada kesempatan mungkin Padahal sudah lewat 1 menit ini Neymar Junior ini serang Terakhir kita Terakhir kalinya Kita bisa menyelamatkan musim kita Menggagang Roma jadi juara Neymar Kasih matus Pereira 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 Tidak Come on Empat sama Di overtime Bahkan depres 2 menit Tiemontek Alcio Berhasil Menyamakan Kedudukan Dan menggagalkan Roma Untuk memastikan gelar juara Di pertandingan ini juga Belum berakhir perjuangan kita Tanya-tanya sehari A Masih bisa kita rebut dari Roma Oh my God Sumpah Itu udah habis coy Udah plus 2 gila Tadi pers goal tercipta Dan Pahlawan yang Kita tidak pernah sangka Ini goal pertamanya Pereira loh Goal pertama Dan goal yang bener-bener Mungkin paling krusial Di antara semua goal yang Tercipta di musim ini Buat pionontek kalsial Lihat langsung abis Jelas Ini goal yang membuat selisihnya Tetap stay di angka 3 point Antara Roma di posisi puncak Dan pionontek di posisi kedua Wah gila Dramanya Sumpah sih Gak ngerti gue Asli merinding gue Itu-itu goal yang Bisa Semilai dengan Satu trofi Seri A Gue tau bahwa Memang masih ada 8 pertandingan Yang artinya masih ada kemungkinan Dimana antara Pionontek atau Roma Kepleset Ada kemungkinan Tapi most likely Tidak akan kepleset Kalaupun kepleset 1-2 pertandingan Harusnya ya Sama Roma akan kepleset Pionontek juga sama Jadi maksudnya itulah Kenapa gue bilang Pertandingan final Pertandingan krusial banget Karena tadi Kalau misalnya Roma Tetep dengan keunggulan 4-2 atau 4-3 nya Udah fix pak Selisih 6 point itu Mereka punya tabungan 2 kali kalahan berarti Gak sih Satu kalahan doang Karena head to head Oh enggak sorry Kalau misalnya mereka unggul Berarti head to head mereka yang unggul Gue enggak ngerti sih Head to head itu dihitung gimana Kalau misalnya putaran pertama Kita menang 3-1 Dan putaran kedua Mereka menang 4-2 Gue enggak ngerti Tapi intinya Kalau mereka tadi menang Situasinya benar-benar buruk Buat Piemonte Dan Roma secara mental pun Bakal Menghadapi setiap pertandingan Selama 8 pertandingan Yang depan di seri Pertandingan sisa Kita unggul 6 point Dari Piemonte Kita akan main santai Sedangkan Piemonte akan terus Dapat pressure itu Dimana mereka mesti menang Mesti menang Dan itu biasa yang akan bikin Tim kepleset Di akhir musim Karena Mereka lagi mencoba Untuk mengejar pemuncak lasemen Dan disitu mereka ngerasa bahwa Gue enggak bisa fuck up sedikit pun Begitu gue melakukan salat sedikit Satu pertandingan Gagal drop point Habis Tapi untungnya Itu tidak terjadi Dan sebenarnya Ini bukan skenario terbaik Yang harus kita dapetin Skenario terbaik Tentunya kita menang Menyamai poinnya Roma Dan kita akan langsung Jadi pemuncak lasemen Malam ini juga Tapi itu tidak terjadi Dan memang Roma Berkualitas sekali Dan bener kan gue bilang Butuh sesuatu yang spesial Untuk ngalahin Roma Yang terjadi Sesuatu yang spesial itu adalah Goal dari Matheus Pereira Di menit 90 plus 6 Tadi kalau enggak 1 plus 5 Gila bener-bener Sini pertandingan asli Well oke berarti sekarang Melawan Roma sudah selesai Tapi tugas kita belum berakhir As it stands pun Masih Roma jadi juara Dengan keunggulan 3 poin mereka Sekarang yang bisa kita lakukan Adalah menjaga Konsistensi ini Tadi asis dari Neymar Ya gila sih Itu Matheus Pereira Dari Sisi kanan berarti ya Kan dia winger kanan kita kan Gue enggak ngerti Gimana cara dia bisa ada Di tengah Kalian mungkin yang mau analisa Bisa tadi melihat Balik ke goalnya Dan build up kita Seperti apa Seingat gue tuh Kita lagi counter Dan tadi ada sentuhan Dari Omar Ashraf juga Yang tiba-tiba Ngasih bola ke Neymar Over the top ya Terus Neymar juga Langsung lari ke depan aja Dan Matheus Pereira Dari sisi kanan Inisiatif motong ke tengah Masuk dari second Dari lane kedua gitu kan Dan gerakan dia itu Enggak tertebak Sama pemain-main Roma Karena pemain-main Roma Bener-bener gak ada yang jaga Kalau nanti diperhatikan Si Matheus Pereira tuh Bener-bener sendirian banget Pas nerima bola Umpan tarik dari Neymar Gila itu Lihat chess nih Sembilan save Pak Penalti Kena Mr. Gawang Goal di anuliran offside Dan kita juga tadi Ada tendangan volley Yang sangat bagus Dari Omar Ashraf Yang juga kena Mr. Gawang Kenceng banget Jadi sebenernya Kalau kita Lihat balik Dan kita pikir-pikir lagi Sebenernya kita Harusnya bisa menang Dan sebenernya Hasil ini Bukan hasil yang Harus kita Rayakan Berlebihan gitu loh Karena Peluang kita banyak banget Keeper mereka Melakukan sembilan save pak Chessnya itu gila banget sih Dan tadi kita punya 14 shot 10 on target Jauh di atas Roma Jadi Statistik pertandingan Apa yang kita lakukan Kontribusi kita Seperti yang pertandingan Dan hasil Dan skornya tuh Skor akhir gak Sebanding sih Menurut gue Kita pantas Dapat lebih Cuman ya Harus bisa terima Hasilnya apapun itu Dan sekarang Kita mesti fokus aja Ke pertanyaan selanjutnya Dan pastikan kita bisa Menangin semuanya Tanpa terkecuali Meskipun gue inget tuh Kayaknya bakal ada Kasih ada pertandingan-pertandingan berat Lawan Inter Paling gue inget tuh Lawan Inter di Giorata 38 Jadi pertandingan terakhir kita Di seri yang musim ini Bersama Piemonte Calcio Itu bakal lawan Inter Spesial sekali kan Dan kita kan Di quarter final UCL juga Ketemunya mereka ya Dua like ketemu Inter Jadi Gue gak tau pentingan mana tuh Tapi intinya Unbeaten kita Diperpanjang Jadi 7 pertandingan Di seri A ya Aduh sebenernya gue At this point Gak peduli juga sih Sama rekor Unbeaten Yang gue harapkan Cuman Roma Drop point aja deh udah Di salah satu pertandingan Dari 8 pertandingan Sisa kita di seri A Oke jadi ini kita Sudah ada di hadapan kita Fixture UCL kita Di quarter final Per empat final ya Timnya juga sudah Berubah jadi UCL Jadi episode selanjutnya Kita bakal langsung gas Pertandingan Liga Champions Kalo bisa sih Gue pengen masukin langsung Dua like dua like nya Kalo bisa ya Cuman ya ntar kita liat Sikon lah Seperti biasa Soalnya tuh kita Jadwalnya kan Lawan Inter Terus pertandingan seri A Di tengahnya Terus lawan Inter lagi Langsung Dan itu udah Quarter final besar Maksudnya meskipun Mungkin lawannya Yang gak akan Seberat kalo misalnya Kita ketemu Barcelona Atlantico Madrid Atau Real Madrid gitu loh Inter Cuman Inter tetep berat pak Maksudnya kayak Jangan sampe kita meremehkan juga gitu loh Inter tuh berat Gue sudah bahas juga kemarin Bahwa satu-satunya Yang melegakan buat gue Adalah fakta bahwa Kita sering ketemu mereka Jadi kita lumayan tau Materi main dan lain-lain gitu loh Sisanya sih tetep aja Gak tau juga gitu loh Kualitas mereka Main di UCL kan beda Atau gimana Dibanding di seri A Jadi bisa liat ya Selisih poinnya Masih Stay di angka 3 poin Antara kita Dan juga Ace Roma Sisa pertandingan Tinggal 8 pertandingan lagi Dan hopefully Kita bener-bener bisa Tampil bagus Tampil konsisten Menangin semua pertandingan Dan sambil berharap Roma bisa drop point Ini persis pak Bener-bener Persis banget Posisinya Atau situasi Yang kita hadapi Seperti musim lalu Di seri A juga Memang beda tim aja Musim lalu Inter Sekarang Roma Dan Kalau misalnya sekarang Berarti kita bisa bilang bahwa Dari segi head to head Kita unggul Karena kita Menang dan seri Kita tidak kalah Dari Roma musim lalu seri A Jadi kalau misalnya Sampai nanti Hitung-hitungannya Harus kegeser Ke head to head Karena poin kita Dan Roma sama Di akhir musim Kita akan juara Jadi Itu hal bagusnya Hal positif dari pertandingan tadi Kita tidak kalah Istilahnya Oke Dan ya Kita bisa langsung alihkan Fokus kita ke UCL Dan episode besok Kita bakal langsung menghadapi Inter Bisa dilihat jadwalnya juga ya Liverpool ketemu Tottenham Kita ketemu Inter Atletico-Leon Dan Real Madrid-Barcelona Mungkin silahkan Kalau kalian mau prediksi Semifinal Siapa yang lolos Boleh di komen section di bawah Gue tunggu Dan jangan lupa juga Tadi gue baru aja upload Episode ketiga dari Makaminang Podcast Itu ngebahas tentang Fenomen alam yang belakangan terjadi Di daerah Jabodetabek ya Dan Tuman Kemarin buat kalian yang denger Silahkan bisa Gue curhat soal itu Bisa didengerin aja Di channel kalian Makaminang Bisa dicek aja langsung Linknya di Deskripsi Atau tombol i Dan ya Itu aja dari gue Untuk episode ini Thanks for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you next one Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax